Hai sahabat, selamat datang di channel Puja Sumatera. Di video kali ini, kita akan membahas tentang misteri orang pendek di Sumatera. Orang pendek adalah makhluk yang diakini oleh sebagian masyarakat Sumatera sebagai manusia yang tinggal di hutan-hutan. Makhluk ini memiliki tinggi sekitar 1 meter, kulit berwarna coklat, dan rambut panjang. Mereka juga diakini memiliki kemampuan untuk berjalan di atas pohon dan berlari sangat cepat. Keberadaan orang pendek telah menjadi mitos yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera, mulai dari Acer, Bengkuluk, Jambi, hingga Lampung. Mitos ini telah ada sejak zaman dahulu dan telah diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada beberapa catatan sejarah yang menyebutkan keberadaan orang pendek di Sumatera. Salah satunya adalah catatan dari seorang misionaris Belanda bernama A. Jed van Hasselt, yang menulis tentang makhluk ini pada tahun 1834. Van Hasselt menulis bahwa orang pendek tinggal di hutan-hutan Sumatera, dan sering terlihat oleh para pemburu dan pendabang kayu. Catatan lain tentang orang pendek berasal dari seorang pejabat Belanda bernama Han Jed van Dertu, yang menulis tentang makhluk ini pada tahun 1847. Van Dertu menulis bahwa orang pendek tinggal di hutan-hutan Sumatera, dan memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dari manusia modern. Pada tahun 2017, sebuah video yang memperlihatkan sosok yang diduga orang pendek di hutan Aceh sempat viral di media sosial. Video ini menimbulkan spekulasi bahwa orang pendek memang benar-benar ada. Namun, hingga saat ini, keberadaan orang pendek masih belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Beberapa ilmuwan percaya bahwa orang pendek hanyalah mitos, sementara yang lain percaya bahwa makhluk ini memang benar-benar ada, tetapi keberadaannya sangat sulit dideteksi. Jadi, apakah orang pendek itu benar-benar ada? Jawabannya masih belum diketahui, namun, misteri orang pendek ini tetap menjadi salah satu misteri yang paling menarik di dunia. Sahabat sekalian, apakah kalian percaya bahwa orang pendek itu ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.